Terima kasih Anda masih di Kompas Petang, saya Sintia Rompas, Saudara Ketua BEM Universitas Indonesia Nonaktif, Melki Sedek Huang, membantah tudingan melakukan kekerasan seksual. Melki membenarkan selama laporan kasus itu diterima internal BEM UI, dirinya diberhentikan sementara sebagai Ketua BEM. Melki menegaskan ia tidak pernah melakukan kekerasan seksual terhadap siapapun. Melki juga meminta semua pihak menghormati proses internal BEM UI terhadap laporan yang membawa namanya dalam dugaan kekerasan seksual. Begini kan tetap harus melalui proses-proses hukumnya kan, proses hukumnya kan juga saya yang bikin aturannya, jadi yaudah kita ikut aja kalau kita selama, kita merasa kita nggak salah, gas aja, tunggu aja mas. Terkait diberhentikannya, Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang, dari jabatannya atas tuduhan kekerasan seksual, pihak Universitas Indonesia belum mau berkomentar banyak dan menghormati penyelesaian secara internal di lingkungan BEM. Pihak Kampus Universitas Indonesia menegaskan menghormati proses yang dilakukan internal badan eksekutif mahasiswa. Kepala Biro Humas Universitas Indonesia, Amelita Lucia mengatakan, jika ada laporan dugaan kekerasan seksual, pihak Kampus UI menegaskan hal itu menjadi ranah satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Satgas PPKS UI, Humas UI pun menyebut kampus bisa menindak lanjuti jika ada rekomendasi dari satgas PPKS. Jadi kalau KUI sebagai kampus yang selalu berupaya untuk terbebas dari segala bentuk kekerasan seksual ini, kalaupun ada laporan-laporan, itu yang menerima adalah satgas PPKS, mas. Jadi masuknya ke satgas PPKS, mereka yang memproses. Selama itu belum merupakan suatu rekomendasi dari satgas PPKS, kami tidak tahu laporan yang masuk dari siapa. Misalnya kalau ada laporan masuk, karena itu sudah menjadi ranah mereka. Kecuali nanti mereka mengeluarkan suatu rekomendasi dikirimkan ke pimpinan, lalu nanti pimpinan membuat suatu keputusan baru kita bisa tahu. Nah sampai di sini kami menghormati sekali cara kerja, mempercayakan dan menghormati cara kerja teman-teman dari satgas PPKS. Terakhir, Ketua BEMUI Melki Sedekhuang terlihat dalam aksi bersama sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas. Menggelar aksi demo di depan Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Senin kemarin. Dalam aksinya, mahasiswa menantang Cawapres Kibran Raka Buming Raka untuk debat politik. Mereka menilai Kibran dengan segala kontroversinya sudah merusak demokrasi. Kami hari ini untuk mengajak Mas Kibran debat hari ini karena kerasa ketidakpuasan kita. Pertama karena pertama etika tadi, etika hukum yang memang telah dilanggar. Putusan MKMK yang hari ini ternyata masih dilanggengkan untuk menjadi sawapres. Yang kedua, kami sangat sekecewa karena beberapa hal waktu kegiatan-kegiatan publik Mas Kibran tidak mau hadir. Karena kami ingin melihat gagasan Mas Kibran seperti apa untuk membawa negara ini. Sebelumnya November lalu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Melki Sedekhuang, mengaku ia dan keluarganya mendapat intimidasi pihak tertentu. Ia menduga intimidasi itu datang lantaran ia mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia Capres-Cawapres. Di bulan yang sama, Saudara, Melki juga sempat mengaku ada pihak yang meretas akun percakapan WhatsApp miliknya.